Intro Wirsa Universitas Sari Mulia Banjarbasin kembali melakukan program kuliah kerjanjata KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti sebanyak 160 mahasiswa dan mahasiswi dengan lokasi dipusatkan di kecepatan alu-alu Kabupaten Banjar dan dilepas langsung oleh rektor dan cabat Intro Kuliah Kerjanjata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian dan implementasi dari kurikulum MBKM serta menjadi salah satu program wajib yang diikuti seluruh mahasiswa sebelum berakhirnya kegiatan akademik perkuliahan dan dinyatakan lulus sebagai sarjana Laksanaannya sendiri ditujukan untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian sifitas akademika terhadap berbagai permasalahan yang nyata dihadapi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat disamping itu juga menjadi upaya untuk mewujudkan sinergi antara sifitas akademika dengan masyarakat khususnya di lokasi KKN sebagai sarana pengerapan ilmu pengetahuan berdasar pada teori yang didapat selama berkuliah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Hal ini lah yang dilakukan oleh 160 mahasiswa Universitas Sari Mulia Banjarmasin dari Fakultas Kesehatan dan Humaniora yang melakukan program KKN PPM di 11 desa di Kecepatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Pembukaan KKN ini secara simbolis dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Sari Mulia Banjarmasin Dr. Haja Dwi Sogisri Rezeki bersama Camat Aluh-Aluh Aditya Yudhidharma Kami berharap mahasiswa diharuskan tetap 3S Sapa, senyum, salam dan juga harus menepati diri harus di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjuk tetap menjaga nama baik diri sendiri nama baik orang tua dan nama baik universitas Jadi pada program KKN PPM ini ada dua program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu program KKN Kesehatan dan program Kewirausahaan di mana kedua program itu yaitu suatu bentuk dari program KKN PPM untuk implementasi dari MBKM internal yang ada di Universitas Sari Mulia bentuknya berupa pendidikan kepada masyarakat seperti PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kemudian juga mengidentifikasi dan menggali potensi masalah yang ada mengembangkan potensi serta merumuskan dan mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang ada di masyarakat dan juga dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat bentuk riset atau mini riset serta juga bentuk bela negara dan cinta kebangsaan Indonesia serta bentuk kewirausahaan stunting bisa mengurangi angka stunting mengurangi juga angka perkawinan ini itu tadi permasalahan yang saya dengar dari Pak Caman pelaksanaan program KKN PPM ini akan berlangsung selama 4 minggu dengan 2 program utama yakni program kesehatan dan kewirausahaan dan mahasiswa diingatkan untuk menjaga nama baik almamater dan universitas selama pelaksanaan program ini Erwin Yudhan Wari, Bancar TV Manis 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 Universitas Sari Mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih